Hai tapi sekarang kalau di depan hidup iya tapi harus dicapuk bisa apanya di anus HP setoboknya kadang mati diw tadinya gitu enggak dia tadinya waktu seuruh nah ini sobat kali ini gua mau masang setobok ini di tempatnya mamasnya ini nih yang kemarin pernah gua pasang Robya jadi katanya ini sering mati sendiri ini tipinya itu hebat melubah sering mati sendiri ini tipinya ini Assalamualaikum jadi kita lihat Sob mana kebila ini tipinya hidup iya itu baru aja nih Enggak lagi baru dihidupin ya ini tipinya Sob ya tuh Hai mbak lagi belgokan apa nasi mati diw Oh ini sop ya jadi satu box anek ini ya ini sering mati sendiri dan disini nanti kita lihat ya coba bagian setelannya disini ada setelan khusus memang gitu setiap berapa jam matinya pokoknya kalau setoboknya panas dia mati nggak mati dia nanti jadi kita lihat dulu nanti Apakah di setelannya Apakah di setoboknya atau di tipinya nah ini sop ya tipinya nih tipinya dari fitron ini sob jadi ini katanya sering mati sendiri sob jadi kita lihat dulu ya Apakah di sini setelan di setoboknya timenya itu ya aktif atau ini memang di tipinya atau playbacknya ini udah kena Biasanya seperti itu sih problemnya dan disini langsung aja kita ke bagian menu Sob ya di bagian menunya ini tuh setempat tersebut kebelah sini bagian menu disini kita lihat di ko ini kayaknya warnanya robah ini jadi hitam putih nih taruh Sob kita coba dulu warnanya coba wih ini warnanya juga kayak gini dan disini langsung aja di reset pabrik aja sob ya kita reset setelan pabrik aja soalnya ini banyak setelan yang berubah nah jika setelan banyak berubah begini langsung aja ke bagian ini kita ke bagian pengaturan dan langsung parameter pabrik aja disini sob langsung masukin ya saatnya itu kosongnya enam kali sob kosong 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 seperti ini lalu di okein nah gini aja ya ini kembali lagi ke setelan pabriknya sob ya jika mengalami error terus seperti ya mati sendiri terus pokoknya lain-lain yang warnanya juga berubah gitu sob ya pada pemasangan awalnya gitu berubah dari pemasangan awalnya maka ini di reset aja dulu di reset ke pabriknya lagi jadi setelan ini akan kembali ke depul tuh seperti ini ya dan nanti ini jamnya juga ini kayaknya ini sinkron sob ya jamnya juga bakal sinkron kita lihat aja nanti coba jam digital ini sinkron apaan nggak pada saat video ini dibuat Oh seperti sob ya langsung ke tampilan awal lagi dan ini FTA onlinenya semua daya antene op kode posnya 34163 nah seperti ini nah ini kita scan lagi dari awal sob ya langsung di sekian dari awal langsung di sini ini ada remotenya ngebah ini nggak ada ya kita tunggu ya skanan ini otomatisnya secara sampai saat sampai 100% nah ini sob ya jadi udah gua reset sekarang dan kita open coba sob ya apakah jamnya ini sama apa enggak nih kita open dulu tuh sekarang sob ya jadi jam digitalnya itu sekarang real jam 10.11 nah ini kepencet-pencet sob ya setelannya jadi disini itu jamnya jadi nggak real gitu sob ya tadi itu jam 7 ya Nah sekarang jam 10 tuh udah saat video ini dibuat nih sob ya ya pada hari Selasa ini bagi itu tanggal Oh tanggal 5 oh tanggal 5 aku ya mantapnya mendelik uh uh jadi tanggal 5 sob ya go disini buat ditemenin Mbak Gunul ini bukan ini ya dia nggak nggak ini nggak gesek-gesek tembok orang ini jadi pulang buat duit itu bukan yang gunul itu ya sekarang jamnya udah timbul dan ini oke dan nanti nggak mati lagi sendiri ini Mbak ya sekarang udah di reset karena tadi itu disetelannya oke sob langsung aja ya kita akan menyetel masalah di anunya di titiknya ya warnanya langsung aja ke bagian menu ini khusus untuk titik fitron ini ya di bagian menu ini dan langsung digulirkan ke bawah untuk bagian color ini ini nah di bagian color ini kita tambah sob jadi warnanya biar lebih timbul ya nggak hitam putih Oh kita naikkan ke 40 ke 50 nah seperti ini lalu tekan menu lagi dan sekarang gambarnya sudah berwarna udah cantik ini kayak yang punya itu nah ini baru enak ditontonnya Oh ya tuh Oh ya jadi begitu caranya jangan sekarang kalau dimatikan juga jam digitalnya itu udah normal tadi itu enggak normal sob ya jadi cara mengembalikannya atau sering mati ini setobok timenya itu hidup sob ya jam timenya hidup dan juga ini setelannya banyak yang roba di reset ke pabrik aja sob ya caranya begitu di tipik tabung dipilih sama aja tuh sekarang jamnya udah jam digital 10 sob ya jadi udah real kalau tadi kan nggak real sob ya jamnya gitu cara ngeset seperti itu sob ya supaya pengen kedepulin lagi dan di sini juga nomornya itu berubah lagi sob ya acak-acakan lagi dan langsung aja di sini kita susun lagi nomornya susun lagi ya Pak nomornya nah ini nomornya juga masih harap sampai ratusan ya kalau kita tekan oke di sini di remotenya makanya nomornya ratusan tuh maka yang harus di setel disini sob ya ke bagian menu disini di remotenya langsung di bagian LCN ini di on eh di op sob ya nah di op nah seperti ini dan di bagian acu juga ini di op sob ya di op juga bagian acunya bagi sob ya supaya nggak ngaruh sob ya nih seperti pokoknya ikutin aja sob ya tutorial ini langsung di exit seperti ini sob ya nah maka sekarang kita lihat sob nomornya itu enggak acak-acakan 34 sob ya salurannya tadi sampai 800-an itu ya sekarang kita setting di bagian ininya sob ya di edit siaran ini di bagian icon tuh sob ya edit siaran lalu edit siaran nah dikembalikan lagi ke depunya ini nomor satu ini apa mbak kemarin itu terang tujuh ya ini kemarin kan para gua setel sob ya karena sering mati katanya nih maka disini style gitu terang tujuh Nah kita cenggirin Oke sob ya tekan angka dua dulu lalu tekan oke mana siaran yang mau dipindah sob ya keurutan nomor satu ini sob terang tujuh nomor dua apa mbak trantipi kita cari trantipi nah ini trantipi cenggirin oke lagi sob ya ya kalau udah nekat angka dua itu jadi tekan lagi langsung naikin ke atas nah ini persiakan di nomor dua nomor tiga indosiar memang jauh nih siar nah indosiar nah ini indosiar sobat 29 urutannya sekarang orangnya nama disaranya jadi 34 ini harinya 3130 berapa terinya itu 31 ya nama nih nomor tiga Indosiar channel Ayanar Wujiku kianya lebih nomor 4 apa lagi tua eh RCTI & MC nggak CTI's itu nomor urutin dulu sobbing sob biar mudah nyarinya ya Hai nah ini pokoknya nggak usah pencet-pencet remote yang ini nyari siaran aja udah emak ya biar enggak rubah-rubah lagi paling sama bocah ini pencet-pencetnya ini kalau dia pulai bocah apa di pencet yo jadi roba nah ini sobat kalau punya bocah memang kayak gini sob harap maklum tapi nggak rusak cuman rubah ininya aja ya program darinya ini tinggal gampang ya kalau mau merobah program ke depan lagi direset aja udah selesai gitu sobat jadi caranya mendapatkan ini nomornya lagi disusun coba sekarang kita cariin nomor yang biasa ditonton aja ini mtv tuh terus nomor 8 ini jtp jadi sekarang nomornya udah berurutan lagi ini nomornya udah berurutan dan langsung kita ke bagian jaman gue juga song hantrong udah orang-orang ini orang-orang nih setelan dirobah-robah yoi 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 pencet-pencet gocangnya ioi yoi sering mati juga akan bisa anu roba deh pusing boleh ini menimu resep orang-orang nih anu nih antena di puter madet ngidul banget nah ini sobat sehariannya udah berurutan seperti ini gitu sobat cukup yang biasa digunakan aja seperti ini langsung kalau untuk menyimpannya tinggal di exit aja di remotenya oke langsung tekan oke dan ini sudah tersimpan begitu nah seperti ini ini kurang terang gabah ini kalau kurang terang bisa diterangin lagi nih Hai teranggit Oke sobat segini ya gitu terus sobat cara mengatasi sobat gitu yang menggunakan set obok dari Sanek ini sobat serik error ataupun sering mati sendiri jamnya juga enggak real begitu sobat jadi caranya seperti tadi sobat di reset ke setelan pabrik aja nanti semuanya kembali ke depur dan nomornya tadinya yang sudah diurutkan itu akan acak-acakan lagi lalu disetting lagi aja coba diurutkan kembali bagi itu saja jadi caranya mudah banget bagi itu sobat Oke sobat terima kasih ya Selamat jumpa lagi di video gua selanjutnya sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai